selamat menikmati halo pemirsa tetap bersama saya host yang sangat terkenal se-antara jagat agung kasar dalam acara badut balada dangdut berita-berita dari pojok kampung dikemas dalam balada komedi dangdut tetap dengan artis yang cantik-cantik dari orkes melayu sambernada cerita kali ini diangkat dari berita pojok kampung dokter gadungan penipuan membangun klinik cinta santara kudera anggota unit kejahatan umum jahatan um satres krim foresta peseroboyo kasar membongkar sindikat pelukotuan yang di jari sosial facebook selamat menikmati tersangka lori iku ngegedek pasangan sak pojok si nom asal lumajang sing akhiri kasil ditekep sak marini ngelakok pelukotuan barek ngaku dati dokter melukoto dokter-dokter gak tanggung-tanggung korban ke pojok sampai atusan yutorepis iji ngono prejengenit pasangan sak pojok sing akhiri dokter yu iku ekoprasetia utomo songelikur tahun barek indah suyanti selikur tahun sak pojok asal lumajang ditekep panggota unit jahatan um satres krim pol resta peseroboyo samarini melukoto dokter-dokter sampai atusan yutorepis modus pelukoto anggilak sak pojok iji barek membuka akun facebook barek jenengi dokter indah suyanti karun jokok fotoni perawat nang salah seci klinik nang daerah pandegeling suropoyo barek akun iku sak pojok iki jalo duwe nang pirang-pirang dokter barek alasan gaim bangun klinik kesehatan nang suropoyo barek modus iki sak pojok iki kasih lengeruk duwe atusan yutorepis kekopirang-pirang dokter sing transfer duwe nang rekening tersangka penyakit cinta yang telah datang ini telah hilang selenjak engkau datang cerita ini mengenai seorang pedagang pengangguran dalam gam kalau bondet bondet nyanggur kok terus tapi meskipun pengangguran bondet ini tergolong pengangguran sukses karena bondet mempunyai istri yang cengwanti jelita tapi sayang bondet menghalalkan segala cara untuk memenuhi semua kebutuhannya dasar bondet pengen tahu cerita selengkapnya ayo saksikan balaga dan bu dalam lakon klinik cinta ayo ke klinik cinta siapa bilang musik yang kekurahan siapa bilang musik yang kekampungan pesta tak meriah tempat aku semua putu dan cerita cinta menjadi li seru menggendang jadi musik suka duka manusia jadi balaga balaga ganduk menghibur jiwa semua orang suka berjoket berjoket duka muda senang bernyanyi dan simpat bisa dibaladadamu dibaladadamu pos 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 bumar ini ada surat kantor pajak laporan bank dari ratna ratna matur nguan gm kan mas kan mas nah di tolong bangun bangun sudah siang kok ya masih tidur aja makanya kalau malam itu jangan kelayapan kok ya usaha cari kerja shhh gak boleh ngomel pisau ini bukan bahasa lo gak eleng kok tidur lagi kanda bangun kok 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 mbak mesti tak ringgisan gue ngomong tinggal ngeri sih kurang mbak ini itu peringgisan ini nangis coba dulu aku tahu kalau bakal seperti ini aku gak bakal mau kamu ajak kawin lari kedusan aku kanda oh ala nangis tak tak pikir nguruyo gak boleh nangis batal loh kuasanya kanda ini sudah tanggal 10 loh terus aku punya bayar kontrakan masa udah enggak sampai 3 bulan masih 3 bulan belum 4 bulan kan santai santai enang santai santai emang kanda mau kita dusir alasan apalagi aku bulan pertama kamu alasan apa sama menoni alasan aku bilang kalau suami saya lagi kesusahan ibunya meninggal aku bilang gitu bagus terus yang kedua alasan bulan yang kedua ya bapaknya kanda yang meninggal kamu bilang orang takut meninggal mamino ini percaya ya percaya lah kandotnya jago acting sejak zaman SMA bagus berarti sekarang dinda harus alasan lagi alasan apa kanda bilang saja kalau kanda sudah meninggal 3 hari yang lalu wah gak tepat 14 wah tolong aku mau mati itu terus gimana kanda anda punya begini caranya bagaimana ini tidak mungkin menurut buku perimpun yang saya baca hari ini pantangan untuk orang yang berpergian impossible ini pasti tipung muslihat mereka mami gak percaya kalau mereka tidak ada di rumah terus apa yang harus kita lakukan bagaimana kalau kita bakar saja rumahnya kalau mereka di dalam rumah pasti mereka keluar sepakat ayo kalau rumah kamu bakar aku bang perut tadi kan kalian sudah mami suruh bawa kuci saya saya gak bawa mi yono 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 jangan kira aku juru kuci tunggu tunggu iya udah yang lupa mami yang bawa biar saya yang ambil mi sepetang sepetang menurut primbon bokter kalau orang sembunyi atau kabur pasti kaburnya ke arah utara nang lo riba tribunai tribunmu sejati benar menurut kacamata pembesar bondet lari ke arah utara kaca pembesar mi bukan kacamata pembesar kalau gini namanya kaca pembesar kalau ditaruh sini namanya kacamata pembesar iling-iling selamat saya urib mula ya ayo semua ikut kami hai hai mau lari kemana kalian berdua kalian berdua ini memang sungguh keterlaluan tunggu oleh tutup klok ayo bayar tunggak kaya tiga bulan sabar mi ini bulan puasa jangan buat alasan ayo bawa barang berharga yang ada disini baik mami laksanakan ayo ikut kami hehehe ngapa ini sudah bunda dibawa ini termasuk barang berharga mami bukan ini tapi barang-barang elektronik yang ada disini baik mami laksanakan siapa gini Terima kasih telah menonton!